Intro Rembulan malam berbalut sepi Suasana dingin merayu hati Caya di bulan ikut menghiasi Ruansa misteri menyelimuti Dulu waktu awalnya terjun di dunia musik itu Waktu jaman masih SD Waktu masih SD Dulu sering nyanyi panggungan dari hajatan satu ke hajatan lainnya Gitu-gitu Setelah nyanyi dari kayak gitu Abang saya tuh kebetulan bisa bikin lagu Jadi akhirnya setelah abang saya bisa bikin lagu Saya diajakin ngeband sama abang saya Itu posisi saya kelas 3 SD Dari kelas 3 SD memang udah terjun langsung ke panggung Iya betul Dan setelah kelas 3 SD itu mulai ngeband Barulah tahun 2000 Berapa ya? 2016 itu Formasi full band udah kebentuk nih Saya, abang saya Terus sama temen-temennya abang saya Semuanya Ada playernya juga semuanya Nah Tahun 2016 Akhir itu saya Akhirnya Dapat Kontrak label Dengan perusahaan musik Akhirnya mendapatkan kontrak label Akhirnya ada yang lirik gitu Dan itu posisinya saya setelah lulus SMP Setelah lulus SMP Jadi itu kayak ada dua pilihan gitu Antara saya mau lanjut sekolah Atau saya Mau bermusik nih Iya Berkarir gitu ya Akhirnya kamu memutuskan untuk Bermusik Sebenernya sih waktu tahun ini Tahun ini tuh Sempet kepikiran mau Apa namanya? Ambil paket Ambil paket Paket C Jadi saya pengen ikut ujian lah gitu kan Buat ngambil paket C Tapi ternyata ketika keinginan itu dateng Ketika tahun ini Temen-temen yang ujian nasional tuh udah lewat gitu Jadi temen-temen ujian nasionalnya udah lewat Saya baru pengen Akhirnya ya mungkin Insya Allah lah tahun depan Kalau untuk karya Kebetulan saya dulu belum bisa nyeptain lagu ya Tapi saya dulu nge-band Karya itu untuk band saya dulu ada sekitar Ada 30an lagu lah yang udah di rekaman Dan ada juga Untuk single saya sendiri Ketika saya solo karir sekarang Itu sudah sekitar 25 lagu Singlenya? Singlenya sudah sekitar 25 lagu Itu include sama featuring dan lain-lain Wow banyak ya Salah satunya tadi yang dianjikan berarti? Betul Itu lagu rembulan malam itu Kebetulan lagu terbaru yang baru aja Hari apa ya? Hari Selasa kemarin Berarti masih bener-bener masih anget banget loh Masih anget Cuma hitungan berapa hari ya Berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jumat, Jumat Selasa kemarin kemarinnya lagi deh Berarti kurang lebih sekitar hampir 2 mingguan Iya ya hampir 2 minggu Kalau untuk cover aja kan Kita Aku kan di label musik ya Jadi kalau untuk cover aja tuh gak bisa Pasti ada ketentuannya bahwasannya Ini materi bagus sama Bama Jadi sayang kalau gak di Taruh di digital streaming dan lain-lain gitu Jadi pada akhirnya ya kontrak kerjasamanya pun untuk izin lagunya itu include semuanya Mungkin bukan masalah haji mumpung juga ya Karena lagu lama yang akan aku bawain juga ini Sedikit lebih susah dan menantang juga buat dinyanyiin gitu Dan kalau untuk masalah kenapa lebih milih recycle dan lagu baru itu semua kan ada strategi dan lain-lain lah Dari ini Dari dalam lah gitu Dan kenapa gak memilih lagu baru Karena kalau saya pilih lagu baru atau lagu-lagu fresh Lagu-lagu yang saya ciptain sendiri Itu saya ada kepikiran buat saya masukin ke album saya sendiri gitu Ada genre apa? Ada Ada mungkin nanti juga bakal saya selipin satu lagu yang Maksudnya di luar itu semua ya Kayak ada lagu tentang Saya rindu sama ibu saya Terus ada lagu tentang Saya meminta ampun sama yang kuasa gitu-gitu Terima kasih kau telah mencintaiku Terima kasih kau telah menyayangiku Tetap disini Temani aku Sepanjang hidupku Percayalah Ku akan setia Menemanimu Hingga akhir hidupku Ku kan disini Tetap disini Terima kasih kau telah mencintaiku Terima kasih kau telah mencintaiku